Hai sebab kau terlalu sekedar kata dunia Halo teman-teman balik lagi di channel Gitarwan kali ini saya akan memberikan tutorial lagu yang lagi hits judulnya apa ya itu Komang aku tanya rame-rame dulu judulnya Komang dari Raim laut Oke kita bahas mulai dari intro dulu Oke sebelumnya lagu ini dimainkan di nada dasar G mayor dan variasi petikannya seperti ini nah seperti itu jadi dipetik di senar 123 dan 6 di petik semua lalu 123 jah setelah itu did not lalu petik lagi lalu did not lagi yang terakhir jadi Oke seperti itu Oke kita balik lagi ke chord intro mulai dari G mayor lalu ke D mayor on fish D mayor cuman di senar satu dilepas jari tengah menggantikan posisi dari senar satu sorry jari satu alias telunjuk telunjuknya nge-cover di bassnya di fish D on fish lalu ke A minor 7 A minor standar cuman jari manis dilepas lalu ke C minor oke hanya empat chord itu aja empat chord oke langsung masuk ke bagian song dari ke Jawa dari ke Jawa masih sama oke masuk ke prikorus prikorus mulai dari E minor nah E minor saya variasi seperti ini jadi saya tambahkan di jari kelingking di senar satu fre tiga jari manis di senar dua fre tiga sebab kau terlalu sebab kau terlalu sebab kau terlalu D mayor dari sekelah nah langsung ke C mayor C mayor saya variasi seperti ini eee harusnya seperti ini chord dasar lalu jari telunjuk dan tengah saya pindahkan ke apa dua nada di atas lalu jari manis di senar dua fret tiga dan jari kelingking di senar satu fre tiga oke oke lalu ulang lagi D mayor nah setelah itu pengulangan yang kedua ke F bukan ke C lalu ke D yang terakhir oke kita ulang sebab kau terlalu sebab kau terlalu sekelah kata dunia sejala hati indahmu tiga mayor oke lalu masuk ke chord ref itu seperti song satu seperti chord song 4 chord tadi tanah pamela dan punggw tulip tiga 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 Oke, setelah ref langsung ada jeda instrumen, tiga chord, chord pre-chorus. Lalu masuk ke bagian bridge, bridge masih sama chord-nya, E minor. Yang kedua ke F juga, jadi chord bridge sama dengan chord pre-chorus. Oke, jadi teman-teman tinggal menyesuaikan, chord song sama dengan chord ref, chord pre-chorus sama dengan chord interlude atau, eh sorry, atau bridge. Oke. Lalu chord interlude-nya sama dengan chord song atau chord ref-nya. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan sesuai urutan lagu yang sudah ada. Oke, selamat mencoba. Laluan tinggal menyesuaikan sesuai urutan lagu yang sudah ada.